Saya akan menerangkan lima cara untuk mewujudkan keharmonisan dan keromantisan dalam berumah tangga. Yang pertama adalah tahabbu, saling mencintai. Yang kedua adalah takorub, saling mendekat. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Yang keempat adalah tashawur, saling bermusyawarah. Kemudian yang kelima, ta'affuf, saling memaafkan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'ad. Para pemirsa LDI TV, dimanapun berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan lima cara untuk mewujudkan keharmonisan dan keromantisan dalam berumah tangga. Yang pertama adalah tahabbu, saling mencintai. Yang kedua adalah takorub, saling mendekat. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Yang keempat adalah tashawur, saling bermusyawarah. Kemudian yang kelima, ta'affuf, saling memaafkan. Poem yang pertama adalah tahabbu, saling mencintai. Ketika suami istri ini sudah sah, maka dia harus bisa saling mencintai satu sama lain. Agar bisa mewujudkan keharmonisan dan keromantisan dalam berumah tangga. Kemudian yang kedua adalah takorub, saling mendekat. Tujuannya untuk saling mendekat ini bisa nantinya mendapatkan keturunan. Dan tidak adanya perpecahan antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Ketika suami dalam hal ini butuh sang istri, dia kesusahan dalam hal apapun. Suami yang susah, kemudian istrinya menolong kepada sang istri. Atau sebaliknya, ketika istri ini susah, dia perlu bantuan. Maka sang suami, supaya menolong sang istri. Kemudian yang keempat adalah ta'awun, saling bermusyawarah. Dalam berumah tangga, pasti ada cobaan. Pasti ada masalah. Problematika itu mesti ada. Maka, masalah itu selesaikanlah dengan cara tashawun, saling bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai ketika itu masalah besar, tidak dimusyawarahkan. Kalau kita fahami, ketika ada masalah besar, kecilkanlah masalah dengan cara bermusyawarah yang benar. Kemudian yang kelima adalah ta'afuf, saling memaafkan. Saling memaafkan ini bentuk kunci dari hubungan rumah tangga bisa harmonis dan romantis. Ketika suaminya itu merasa salah, atau sebaliknya ketika istri itu merasa bersalah, maka alangkah baiknya keduanya saling memaafkan satu sama lain. Agar tercipta keluarga yang harmonis dan romantis. Mungkin itu sedikit penjabaran mengenai lima cara untuk mewujudkan keharmonisan dan keromantisan dalam berumah tangga. Banyak salah, banyak kurangnya dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.